Membunuh hewan adalah perbuatan keji yang dilarang dalam Islam. Namun, beberapa hewan yang dianggap dapat menimbulkan mudorot yang dibolehkan untuk dibunuh. Bahkan, ada yang mendapatkan pahala jika membunuhnya. Hewan apa saja kah itu? Simak terus videonya hingga akhir. 1. Tikus Tikus adalah hama bagi para petani. Dalam sejarahnya, tikus pernah membakar sajadah Nabi Muhammad dengan menjatuhkan sumbu api. Selain itu, tikus juga membawa penyakit. Hal ini sangat berbahaya jika terkontaminasi pada makanan atau yang lainnya tanpa kita sadari. Dengan sifatnya yang cerdik dan mudah untuk mengusirnya. Oleh karena itu, tikus boleh dibunuh. 2. Ular Sobat surga, keberadaan ular sangat mengancam bagi kita. Sebab, pisanya yang sangat mematikan. Jika mengusirnya saja, dikhawatirkan akan melukai orang lain. Oleh karena itu, ular dibolehkan bagi kita untuk membunuhnya. 3. Kalajengking Hewan kecil ini memiliki bisa yang beracun. Keberadaannya mengancam bagi manusia. Kalajengking bersifat jahat yang mampu mengganggu manusia. Oleh karena itu, sebaiknya ketika menemukan kalajengking, segera dibunuh. Sebelum kalajengking itu menyakiti kita. 4. Cicak Sobat surga, menurut medis, dalam kondisi rumah yang kotor, cicak dapat membawa penyakit bagi manusia. Lain itu, dalam sejarahnya, cicak pernah meniupkan api yang membakar Nabi Ibrahim, hingga api itu besar. Ada sahih muslim yang menjelaskan bahwa membunuh cicak mendapatkan pahala sunnah. Yakni, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Itu dia, 4 binatang yang boleh dibunuh menurut umum Islam. Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai umat muslim.